Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan membahas tentang software Cadent Live teman-teman Nah sudah berapa lama, hampir 3 bulan yang kita gak ada bahas tentang Cadent Live Nah karena disini banyak banget yang permintaannya untuk membuat tracking, jadi kali ini kita akan coba membuat video tutorialnya teman-teman Nah walaupun sebelumnya sudah kita bahas, tapi kali ini kita akan coba buat ulang karena ada beberapa mungkin yang kurang penjelasannya ya Nah langsung saja kita ke video tutorialnya, disini sudah kita siapkan teman-teman, videonya tinggal kita drag and drop disini Dan kita switchkan aja, ini artinya kita akan menggunakan ukuran yang sebenarnya dari video yang telah ada Nah kalau sudah tinggal kita tarik saja, kita drop ke timeline-nya, kemudian disini kita cari aja momen yang tepat ya Mungkin kita cari pas mobilnya muncul disini teman-teman ya, nanti kita akan kasih text Nah kalau sudah tinggal kita klik kanan disini, kita klik cut clip ya, lalu kemudian ini yang tidak kita pakai, kita hapus aja Kita klik kanan, lalu kita delete selected item, lalu kemudian disini kita cari ukuran yang mungkin salah Nah kalau sudah, klik kanan lagi, tinggal kita cut club, cut clip ya, lalu kemudian ini kita hapus ya Dan ini kita mentokkan aja ke samping, kita remove space, nah seperti ini Nah kalau sudah tinggal nanti teman-teman pergi ke effect, kemudian kita cari disini namanya motion ya, motion tracker Nah seperti ini kalau sudah tinggal kita tarik, kita lepas di bagian footage yang telah kita siapkan tadi Nah kalau sudah tinggal kita lepas disini, nah nanti akan muncul kotak seperti ini teman-teman ya Nah ini tidak bergerak karena belum kita analitik ya Lalu kemudian kalau sudah tinggal kita ganti di bagian ini yang bukan ke FC teman-teman ya Tapi ke CV kita ganti menjadi CRT, nanti akan kelihatan di bagian grafiknya teman-teman ya Nah kemudian frame shape-nya, kita ganti row aja, nah panah seperti ini ya Kita ganti panah seperti ini, kita klik disini Oke, nah ini di ngikut yang di bagian ini aja teman-teman ya Lalu kemudian mungkin disini, kita klik panahnya Kita kecilin Oke kita ambil bagian tampu scene-nya aja Lalu kemudian di bagian yang lain tidak ada kita ubah, langsung saja kita pergi ke analyze Kita klik disini Nah kita tunggu prosesnya sampai selesai disini teman-teman ya Nah sambil kita menunggu ini selesai, kita buat text disini teman-teman ya Kita add title clip, kita klik disini Nah ini mungkin terjadi di PC saya saja teman-teman, jadi disini backgroundnya nggak muncul Nanti kita tebak-tebak aja ya Disini kita klik aja, kemudian disini kita klik stylist misalnya Stylist Setelah kemudian kalau sudah Nanti akan berada disini teman-teman ya Nah kalau sudah tinggal kita klik create title ya Ataupun disini kita kasih shadow Nah kalau sudah tinggal kita create Ya kemudian kalau sudah Kita cek dulu disini, nah sudah selesai Hampir selesai Sekarang text-nya kita bawa ke timeline disini Oke kita tunggu sampai selesai Karena kita akan ambil datanya teman-teman ya Oke selesai Nah sekarang kita lihat teman-teman ya Frame-nya sudah terbaca ya Pergerakan frame-nya sudah terbaca seperti ini Maka kalau sudah jangan lupa nanti teman-teman ya Ganti smooth aja disini Agar nanti pergerakannya lebih lembut ya Kemudian disini kita klik yang segi 3 disini Tanda part 3 Kemudian disini kita klik aja copy keyframe to clipboard Kita klik disini Nah baru kita pergi ke text tadi Lalu kemudian disini kita cari namanya transform ya Transform Nah seperti ini Kita Arahkan ke text tadi Lalu kemudian kita pergi ke yang linear ini Kita ganti menjadi smooth juga Lalu kemudian di bagian Ada option ini Kita klik aja Kita pilih import keyframe ya Jadi tadi trackingnya kita Masukkan ke sini Kita klik disini Nah tadi disini Yang kita ganti ke CF teman-teman ya Jadi Kalau kita ganti CRRT tadi Dia akan grafiknya terlihat seperti ini Yang merah ini adalah pergerakan mobilnya Ini keluar dari pojok Kemudian ke tengah Pojok dan sebagainya Kemudian untuk IE-nya Hike-nya Ketinggiannya ya Nanti ketinggian ini maksudnya Dia akan meninggi seperti ini Ya Oke kalau sudah disini Kita klik aja bagian map-nya Kita ganti yang geometri Kalau posisi Nanti dia hanya kiri ke kanan Jadi geometri ini mewakili semuanya Lalu kemudian untuk limit keyframe number-nya Ini kita Unchecklist aja ya Artinya ini tidak akan terbatas Kalau sudah tinggal kita klik Oke Nah sekarang sudah terlihat disini Kita play aja Kita klik disini Nah maka text-nya sudah mengikuti Di arah ini Oke seperti ini Nah kalau sudah seperti ini Kita kasih efek Muncul disini ya Kita Kita kasih Speed in ya disini Kita klik lagi Ya sudah muncul Nah sekarang masih terlihat Seperti kotak-kotak disini Tinggal kita hilangkan aja disini Bagian Hide edit mode-nya Kita klik disini Lalu kemudian Ini sudah tidak kita pakai Apa yang segitiga ini Apa Arrow ini tanda panas Tidak kita pakai Tinggal kita klik aja Bagian footage yang Tadi Kemudian Tracking-nya sudah tidak kita pakai lagi Teman-nya Karena kita hanya pakai Frame-nya aja disini Ya keyframe-nya aja Jadi kita delete aja Seperti ini Oke sekarang kita coba Mainkan seperti ini Nah Ya Nah biar nanti Dia akan terlihat Pas dia hilangnya Agak lembut Kita hilang Kita buat seperti ini aja Kita play lagi Oke Oke Nah teman-temannya Mungkin sampai disini dulu video kali ini Semoga bermanfaat Dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini Silahkan klik like Share Comment Dan juga di subscribe Saya Mir Muntepan Wassalamualaikum Wr. Wb